Intro Menantu yang super gila Bap 41 Zeng Zeng melihat kebenaran dengan ekspresi di wajahnya Ya, pasti seperti ini, tidak ada kemungkinan lain Jika tidak, bagaimana menjelaskan bahwa kontrak mereka sama dengan yang asli? Tapi mereka terlalu bodoh Mereka tidak bisa memikirkan apapun Itu akan segera terungkap Tanda petik Ya, seharusnya seperti ini Kakek akan jelas jika Anda memanggil seseorang kembali Ya, ya, saya telah lama melihat bahwa menantu laki-laki yang datang dari pintu ke pintu itu sia-sia Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan belajar menjadi pencuri Dan bahwa Zeng Maner yang berani mengembalikan kontrak palsu Hampir membuat malu keluarga Zeng kami Seklompok anggota keluarga Zeng bergema dengan keras Zeng Maner ini terlalu banyak Dengan investasi 300 juta yuan Berapa banyak orang yang bisa makan dan minum makanan pedas? Beraninya dia menggunakan kontrak palsu untuk menipu orang? Sialan dia Orang tua dari keluarga Zeng itu tanpa ekspresi Setelah mengeluarkan kontrak yang dibatalkan dan melihatnya Dia berkata dengan dingin Biarkan Teng Ling memanggil kedua orang itu bersama-sama Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini Biarkan mereka keluar Keluarlah dari keluarga Zeng Banyak anggota keluarga Zeng saling memandang dan terus menganggukan kepala Ini adalah hal yang baik Tanpa keluarga Zeng Maner Mereka dapat berbagi banyak properti di masa depan Mereka berharap keluarga Zeng Maner akan segera keluar dari keluarga Zeng Perusahaan investasi YI Yihau pada dasarnya telah mengetahui dokumen perusahaan dalam dua hari terakhir Awalnya adalah perusahaan investasi murni Tetapi ketika sepupu saya Yibing mengelola perusahaan Dia melakukan banyak investasi yang tidak berguna dan akhirnya kehilangan uang Perusahaan itu sebenarnya sedikit kurang terkelola dan labanya tahun lalu kurang dari 100 juta Laba seperti itu memang sangat rendah untuk sebuah perusahaan dengan nilai pasar 10 miliar Untungnya, Yihau membatalkan beberapa kontrak yang belum diluncurkan segera setelah dia menjabat Yang membuat perusahaan menghela nafas lega dan investasi berikutnya mungkin harus lebih berhati-hati Yihau mungkin telah melalui semua proyek investasi sebelumnya Bahkan, selain dari pusat komersial keluarga Zeng yang memiliki beberapa nilai investasi Hanya ada satu kota mobil yang memiliki nilai investasi Yihau melihat informasi itu Tetapi ingat bahwa keledai listrik kecilnya rusak dan meminta Xia Yun untuk menjemputnya sepanjang hari Bukanlah hal yang buruk dan dia benar-benar harus mengganti mobil Anda dapat membeli mobil hari ini Dan omong-omong, kunjungi Auto City untuk melihat apakah ada nilai investasi Setelah meminta Xia Yun untuk menelepon kota motor Yihau tidak meminta Xia Yun untuk mengirimnya pergi Tetapi mengendarai keledai listrik kecil di jalan Motor City merupakan showroom komersial tipe baru yang tidak hanya menjual mobil merek tertentu Tetapi pada dasarnya mengumpulkan merek-merek mobil mewah tersebut Dan menjualnya secara eksklusif yang lebih nyaman bagi konsumen untuk memilih Tentu saja, mereka yang bisa datang ke sini untuk berbelanja umumnya kaya atau mahal Ketika Yihau tiba di kota motor, dia sedikit terdiam Ada banyak mobil mewah di pintu masuk Auto City Seperti BMW, Audi, Mercedes-Benz, DLL Jelas, tidak ada orang miskin yang bisa datang ke sini untuk membeli mobil Keledai listrik kecilnya memang begitu mempesona di tempat ini Tapi dia tidak peduli, dia memarkir mobil dan masuk Ada banyak mobil mewah yang dipajang di Auto City dari merek-merek ternama Namun, karena sudah siang, tidak banyak tamu saat ini Beberapa penjual berkumpul untuk mengobrol Dan ketika Yihau masuk, tidak ada yang mau memperhatikannya Orang ini adalah seorang pedagang kaki lima dan datang dengan menunggangi keledai listrik kecil Diperkirakan dia adalah seorang pekerja dari pabrik terdekat Dia datang untuk menggunakan Aceh saat sedang istirahat Mereka telah melihat banyak orang seperti itu Dan mereka terlalu malas untuk menerimanya Tidak ada yang datang, tetapi Yihau tidak terburu-buru Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki Saat ini, dia melihat ke kiri dan ke kanan Beberapa mobil favorit bahkan membuka pintu dan masuk sebentar Akibatnya, seorang salersman yang terlihat seperti eksekutif kecil tidak tahan lagi Para penerima upah ini, jika Anda datang untuk berfoto, memotret, apa yang Anda lakukan di dalam dan di luar Mobil mana yang rusak, yang Anda mampu Halo tuan, apakah Anda pergi ke toko yang salah? Toko bajai 4S ada di jalan lain Seorang wanita berpakaian bisnis datang, memandang Yihau dan tersenyum Bajai, Yihau tertegun sejenak, lalu tersenyum Aku tidak akan membelinya, aku akan melihat BMW, Audi, DLL Untuk melihat apakah itu enak dipandang dan dikendarai Sesuatu yang enak dipandang? Dia tersenyum, rasa jijik di matanya tidak bisa disembunyikan Apakah orang ini terlalu pandai berpura-pura? Sepintas, sangat miskin dan masam dengan rambut seperti kandang ayam Masih berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk berpura-pura berada di sini? Pernahkah Anda melihat terlalu banyak lelucon di internet? Bab 42 Di kota mobil ini, mobil mana yang bisa dibeli dengan sia-sia seperti dia? Tuan, menurut saya, dengan temperamen Anda Hanya mobil ini yang bisa menandingi Anda Penjual kecantikan itu menatap Yihau Menunjuk ke Porsche Panamera tidak jauh dan terkekeh Ayo kemari, kendarai mobil ini keluar Jika tidak ada wanita yang mengejar ke mobil Anda dalam jarak 500 meter Anda harus bertanya-tanya apakah Anda terlalu menakutkan? Tuan, Yihau geli Dia berjalan untuk melihat setelah beberapa pandangan Dia berkata, ya, tapi saya belum mengemudikan untuk waktu yang lama Entah Anda ingin mengatur test drive? Dan saya akan membelinya jika cocok untuk saya Test drive Hanya untuk Anda? Penjual kecantikan itu benar-benar tertawa terbahak-bahak Dia benar-benar tidak dapat Saya bayangkan bahwa seseorang bisa begitu tak tahu malu Sehingga mobil seharga 2 atau 3 juta bisa berani mengujinya Tuan, tolong pergi Kami tidak menyambut Anda di sini Jika Anda ingin lucu, silakan ganti tempat Yihau tertegun sejenak Saya ingin membeli mobil Apakah Anda mengusir orang? Dengan sikap ini, Anda masih ingin Laut Zuh berinvestasi pada Anda Yihau hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, dia melihat seorang pria dan seorang wanita masuk Ketika dia melihat wanita itu, wajah Yihau langsung menjadi sangat jelek Zeng Maner Hehehe, saya baru saja menyelesaikan masalah Anda dengan 5 juta, dan sekarang Anda memiliki pelamar lain di sekitar Anda Di sebelah Zeng Maner adalah seorang pria dengan rambut di sisi rapi, jas dengan sepatu kulit, dan jam tangan emas besar di pergelangan tangannya Dia sopan dan sedikit tampan Meskipun Zeng Maner sedikit tenggan, ada senyum sopan di wajahnya saat ini, tetapi saat ini dia sedikit gelisah Ankai ini adalah sepupu dari sahabatnya Anki, orang yang sukses dan menantu terbaik di benak Teng Ling Menurut Teng Ling, orang yang mengejar Zeng Maner dapat pergi ke Paris, Perancis dari pintu masuk perusahaan Tetapi Ankai ini seharusnya yang paling memuaskan baginya Selain daftar bakat, Ankai ini juga merupakan manajer umum kota mobil ini Dapat dikatakan bahwa sumber daya di tangannya cukup besar, tidak hanya dengan putrinya, tetapi juga dengan keluarga Zeng di masa depan Tidak seperti Yee Hao, betapa tidak bergunanya dia Bas An Pada saat ini, bos muda arogan yang berdiri di samping Yee Hao dengan cepat menyambutnya dengan senyum menyanjung dan menyapanya dengan sangat hormat Sikap dan ketika dia melihat Yee Hao, itu seperti surga dan bumi Ankai mengangguk dan berkata, sekretaris ksia dari perusahaan investasi Yee Baru saja menelepon dan berkata bahwa CEO mereka akan datang untuk memeriksa Apakah Anda menerima seseorang? Wanita itu dengan cepat berkata, belum, saya mendengar bahwa mobil CEO adalah Bentley Saya sudah menunggu, tapi tidak ada mobil yang masuk Seorang Kai mengangguk dan berkata kepada Zeng Maner sambil tersenyum Maner, mengapa kita tidak pergi ke kantor dulu? Zeng Maner sedang sedikit linglung saat ini, ya, mengangguk santai Meskipun Teng Ling sangat ingin dia bersama Ankai, dia selalu menolak Terutama sejak insiden penyanderaan, Zeng Maner melihat bahwa sikapnya terhadap Yee Hao telah banyak berubah Dan terkadang dia tidak bisa melihat Yee Hao masih akan merindukannya Jadi dia tidak pernah menyebutkan perceraian Saya datang ke sini hari ini karena saya mendengar dari Anki bahwa sepupunya dan manajemen senior perusahaan investasi Yee Saling mengenal, dan hari ini CEO perusahaan investasi Yee akan datang berkunjung Zeng Maner sangat ingin tahu tentang CEO ini Dia ingin datang untuk melihat siapa dia Tetapi dia bahkan tidak membiarkan dirinya melihatnya Jadi dia mengambil kontrak untuk dirinya sendiri Tentu saja, Zeng Maner tidak tahu bahwa kontrak keluarga Zeng sudah berakhir Jika dia tahu, dia harus lebih penasaran Tetapi yang tidak diketahui Zeng Maner adalah bahwa Anki sama sekali tidak mengenal bos perusahaan investasi Yee Termasuk hari ini, Yee Hao juga ingin datang dan melihat Anki menerima telepon dan berlari kembali untuk mempersiapkan resepsi Adapun berbicara dengan Anki tentang ini, itu juga niat Anki Dia hanya ingin menyombongkan diri di depan sepupunya Untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk meningkatkan identitasnya Dan menjadi cukup dekat untuk dekat dengan Zeng Maner Pada saat ini, Yee Hao menertawakan dirinya sendiri Dan dia tidak bermaksud mundur, tetapi berjalan langsung dengan langkah besar Apaan? Saya membuat panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya sebelum memohon untuk investasi saya dengan wajah malu-malu Sepertinya ini Tuan An, kan? Hei, aku sudah bilang, kenapa kamu belum pergi? Melihat Yee Hao mendekat Manager kecil itu tampak tidak senang Apakah pekerja buruh ini memiliki penglihatan? Apakah ini di mana dia bisa muncul? Seorang Kai meliriki Yee Hao dengan santai Dan juga berpikir bahwa ini adalah anak pekerja buruh yang datang untuk mengambil gambar dan memposting momen Dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku sudah memberi tahu mu? Orang-orang acak seperti ini dilarang untuk masuk Mengapa membiarkan mereka datang kepada kita? Mereka bahkan tidak mampu membeli roda mobil Dan CEO baru perusahaan investasi Yee akan segera datang Saya mendengar bahwa mereka masih muda dan menjanjikan bertanggung jawab Bab 43 Ya, Bas An, aku akan membiarkan dia keluar segera Bos kecil itu menganggup cepat, lalu menoleh dan menatap Yee Hao dengan marah Tuan, silakan pergi, kami tidak menyambut Anda di sini Jika kamu tidak tahu cara berjalan keluar, kami memiliki keamanan untuk membawamu Yee Hao tidak kerepot-repot memperhatikannya Tetapi melangkah maju dan menatap Zheng Maner di depannya Hao, Yee Hao, kenapa kamu di sini? Zheng Maner bereaksi saat ini Ketika dia melihat Yee Hao, tubuhnya yang halus sedikit terkejut Tetapi dia senang sekaligus malu Bahkan dia sendiri tidak bisa memahami keadaan pikiran ini Jelas bahwa sebelum Yee Hao, dia jauh lebih tinggi di atasnya Tetapi saya tidak tahu mengapa Tetapi sekarang Yee Hao jauh lebih enak dipandang Dan berkali-kali saya merasa kosong di hati saya Bahkan jika saya tidak melihat dia Yang terpenting sekarang dia masih malu dan khawatir saat melihat dirinya bersama pria lain Apakah kamu takut tidak akan marah? Zheng Maner tidak bisa memahami perasaan ini Yee Hao tidak berbicara, tetapi melirik An Kai di sebelahnya Zheng Maner mengambil dua langkah ke depan Ragu-ragu sejenak kemudian meraih tangan Yee Hao dan berjalan ke samping Lalu berkata dengan lembut Jangan salah paham Yee Hao, ini adalah sepupu An Kai Meskipun dia telah mengejarku tapi aku ditolak Hari ini juga ibuku memaksaku untuk datang Mendengar ini, Yee Hao mengerti sesuatu Sebelum Zheng Maner selesai berbicara Dia mengangguk dan berkata Aku mengerti Aku hanya bisa mengatakan bahwa ibu mertua saya benar-benar tidak sabar Dia tidak sabar untuk mulai mencari menantu sebelum dia menerima akta cerainya Bukan hanya Xiang Dong Liu, tapi An Kai dan lainnya segera dicari untuk menggantikannya Hehehehe Maner, siapa ini? Seorang Kai tampak sedikit bingung saat ini Siapa Zheng Maner? Dewi Kota Nanhai yang terkenal Dia selalu menyendiri dan dingin Banyak orang yang menginginkan nomor ponselnya tidak bisa mendapatkannya Pada saat ini, An Kai sangat kesal Siapa ini, Dewi yang bisa Anda sentuh? Orang yang tidak tahu malu di wajah mereka Zheng Maner membuka mulutnya Tetapi sebelum dia bisa berbicara Yehao sudah menariknya dan menariknya ke belakang Lalu menatapan Kai dan berkata dengan ringan Aku suaminya, dan nama Maner bukan sembarang kucing atau wanjing di pinggir jalan Bisa menggonggong, tolong jaga dirimu Seorang Kai tertegun sejenak, lalu menatap Yehao sebentar, lalu tiba-tiba tertawa Menurutku siapa itu? Ternyata menantumu yang datang dari pintu ke pintu Kenapa? Bagaimana kamu masih bisa belajar makan nasi lunak dengan keras? Kamu sangat sombong Kamu tidak tahu bos mana yang kamu pikirkan ini Bibi Tang Ling telah menjelaskan kepada saya Anda telah menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Zheng selama 3 tahun Tetapi Anda tidak dapat melakukan apapun kecuali mencuci pakaian, memasak, dan mencuci toilet Gelandangan legendaris, apakah itu kamu? Seorang Kai tersenyum dan berkata dengan ekspresi penuh arti Aku ingin tahu Apakah kamu tidak memiliki harga diri? Bagaimana kamu tinggal di rumah Zheng? Anda akan membeli sepotong tau dan membunuhnya Sebagai seorang pria, jika aku seperti Anda Kuburan leluhuku telah dibom berkali-kali Juga, bibit Tang Ling telah membiarkan Anda meninggalkan Maner Kapan kamu mau ambil akta cerai? Apakah kamu perlu saya antar ke sana sekarang? Wajah Ankai penuh canda dan sarkasme Menantu yang datang dari rumah ke rumah Membuang-buang waktu, meletakkan jaring di depan aku Zheng Maner menggigip bibirnya dan berkata dengan lembut Ankai, jangan bicara omong kosong, kami Ankai tersenyum, menyela Zheng Maner Memandang Yi Hao dan berkata, nama belakangnya adalah Yi Demi Tuhan, saya tidak akan peduli dengan Anda hari ini Jika tidak, menurut amarah saya, saya akan membiarkan seseorang mematahkan kaki anjing seperti Anda hari ini Kemudian, dia melirik manajer kecil di sebelahnya Dia berkata dengan dingin Apa yang dia lakukan? Apakah yang diinginkannya? Manajer itu berkata dengan suara rendah Dia datang untuk membeli mobil dan dia jatuh cinta dengan Porsche Panamra Apa? Jika Anda makan nasi lunak, Anda pikir Anda siapa? Mencuci dan memasak saat tidak di rumah, tetapi juga belajar memilih mobil Porsche Panamra, seorang kai tertawa gembira Mobil ini tidak mahal, harganya hanya di atas 2 juta Bisakah kamu membelinya? Aku bahkan menyukai Porsche, aku ingin tertawa Aku mendengarmu 100 yuan untuk uang saku sehari Anda harus menghasilkan 2 juta ini selama 100 tahun, bukan? Hahaha Saat dia berbicara, seorang wanita menawan dan cantik masuk Itu adalah sahabat Zheng Maner, Anki Dia telah mencoba untuk mencocokkan Ankai dan Zheng Maner Dan itu normal baginya untuk datang sekarang Dia melamai pada Zheng Maner dari kejauhan Tepat sebelum dia mendekat, dia melihat Yi Hao Pada saat ini, dia memiliki ekspresi menjijikan di wajahnya dan berkata Maner, mengapa pria yang tidak berguna ini ada di sini? Tanda petik Bap 44 Zheng Maner tampak malu dan tidak tahu bagaimana menjawab Tetapi Anki menatap Anki lagi dengan ekspresi bingung di wajahnya Anki tersenyum dan berkata Anki, kamu tidak tahu, menantu kita ada di sini untuk membeli mobil hari ini Yah, aku suka Porsche Panamra Kenapa kamu tidak datang dan membantunya memilih warna? Anki sambil menghela nafas Lupakan saja, Porsche tidak memiliki warna menarik Jadi sulit untuk memilih Setelah dia selesai berbicara, dia datang dan memelototi Yi Hao Lalu berkata, kamu idiot, bukan? Melihat sister Maner jatuh cinta dengan saudaraku? Penglihatanmu harus disingkirkan Tidakkah kamu tahu bahwa kamu merusak pemandangan? Seorang Pekai tertawa ketika mendengar ini Dan pada saat yang sama dia melirik Yi Hao Orang ini benar-benar gagal Saya mendengar bahwa dia harus membantu dirinya sendiri Dengan keselamatan ini sepupuki mencuci sepatu Benar-benar kehilangan semua wajah pria itu Wajah Yi Hao agak gelap Dia tahu bahwa omongan Anki selalu tajam dan tajam Tetapi dia tidak berharap itu menjadi sangat beracun Yi Hao akan mengalami kejang ketika Zeng Maner yang berada di sampingnya Telah menarik Anki ke samping dan berkata dengan lembut Anki, bisakah kamu berhenti bermain-main dengan bebek mandarin? Sepupuku dan aku bukan siapa Siapa sama sekali di hari ini? Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan di sini? Selain itu, aku belum siap untuk menceraikannya untuk saat ini Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir Zeng Maner merasa bahwa dia sedikit bersalah Terdengar sepertinya muk Anki terkejut Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Zeng Maner beberapa kali Dan berkata dengan tidak dapat dijelaskan Saya tidak demam Tetapi mengapa Anda berbicara omong kosong? Memikirkan hal ini Mata Anki berputar menatap Yi Hao segera Lalu berkata dengan jijik Yi Hao, apakah Anda pikir Anda dapat membicarakannya dengan meminjam sedikit uang? Anda bahkan mengancam sister Maner untuk tidak menceraikan Anda Uang Anda itu bukan apa-apa Selain itu, Anda telah makan dan minum di keluarga Zeng selama 3 tahun Jadi Anda harus mendapatkan uang Jika Anda memiliki sedikit harga diri sebagai seorang pria Anda harus menceraikan sister Maner sesegera mungkin Dan jangan tunda lain waktu Yi Hao menatapnya dengan dingin Anak kecil, kapan giliranmu untuk berbicara banyak tentang hubungan suami dan istri ini? Kamu pikir kamu siapa? Malu? Yi Hao berkata dengan dingin Siapa bilang aku mengikutinya? Aku di sini untuk membeli mobil Seorang Kai, yang ada di belakang Mendengar ini dan berkata sambil tersenyum Ya, kamu di sini untuk membeli mobil Tapi jangan bicara tentang Porsche ini Hanya Audi di sebelahmu Jika kamu mampu membelinya Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah hari ini Setelah mengatakan ini Anakai mencibir di wajahnya Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu Dan dia harus berpura-pura berada di akhir kematiannya Dia tidak tahu apa arti Porsche Dan para penjual, resepsionis, dan beberapa yang melihat mobil tidak bisa menahan tawa Menantu laki-laki datang untuk membeli mobil mewah Dia sepertinya menantu keluarga Zeng Saya mendengar bahwa selama 3 tahun di rumah Uang saku diberikan oleh istrinya Berani datang dan membeli mobil Hahaha Banyak orang tertawa Dan siapapun yang punya uang di kota Nanhai pada dasarnya tahu tentang ini Lagi pula, pernikahan 3 tahun lalu benar-benar ramai di kalangan atas Saya tahu menantu keluarga Zeng yang tidak berguna Tidak banyak yang mengenalnya Tetapi ada banyak yang telah mendengar namanya Siapa bilang aku tidak mampu membelinya Yehau berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh saat ini Anki tertawa dan berkata Ya, Anda mampu membelinya Anda tidak hanya mampu membeli mobil Tetapi Anda juga mampu membeli Porsche cemewah Setelah berbicara, Anki berjalan ke Zeng Maner Berkata dengan lembut Maner, katakan padaku Apakah bajingan tidak berguna ini mengikutimu Kemudian melihatmu dan sepupuku Jadi dia mengancamu dan meminta biaya perpisahan Jika demikian, jangan beri dia sepeserpun Yehau hampir terdiam di samping Anki ini benar-benar jenius Dia bisa memikirkan hal-hal seperti itu Apa yang dia lakukan di masa depan? Apakah Anda melakukan acara TV? Zeng Maner tidak tahan lagi Dia dengan cepat berkata Anki, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Dia benar-benar hanya bertemu kita secara kebetulan Aku tidak peduli jika dia meminta uang Mengapa bisa? Bukankah kamu mengatakannya? Mungkinkah kamu harus melindungi sampah yang tidak berguna ini? Sister Maner, jangan tergerak olehnya Hanya karena dia bertindak sebagai sandra untukmu sebelumnya Saya katakan, itu tidak layak Orang ini tidak hanya menunda masa mudamu selama 3 tahun Tetapi juga menyebabkan keluarga Zeng kehilangan muka selama 3 tahun terakhir Apa pedulimu dengan orang seperti ini? Kamu tidak perlu peduli padanya sama sekali Sudah lama terlambat untuk pergi Juga, Yee, jika kamu seorang pria Jangan ganggu Sister Maner Tapi menurutku kamu tidak terlihat seperti laki-laki Bah Bapak 45 Yee Hao tidak kerepot-kerepot memperhatikan Anki saat ini Hanya tersenyum santai memandang Anki dan berkata Awalnya, saya ingin bekerjasama dengan Anda Tetapi sayangnya sikap Anda di sini mengecewakan saya hanya lihat kerjasamanya Hahaha, kamu benar-benar menarik Anki tertawa dan menunjuk Yee Hao Apakah kamu tahu apa itu kerjasama? Apakah kamu terlalu banyak membaca novel? Saya pikir itu hanya membeli mobil yang rusak Kerjasama? Tampaknya Bibi Tengling benar-benar tidak melihat Anda Anda adalah orang dengan hati yang lebih tinggi Kehidupan yang lebih tipis dari kertas Dan kekuatan membual yang lebih baik daripada orang lain Serius, jika Anda seorang pria Keluar secepat mungkin Jangan mempermalukan Maner di sini Aku tidak tahan lagi Ankai mencibir Dan Anki mencibir lagi dan lagi Wajahnya hilang Oke Yee Hao, ini hampir selesai Aku benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu Maner dan aku punya urusan untuk dibicarakan sebentar lagi Ankai jelas tidak sabar Dan berkata dengan jam tangan emas besar Yee Hao tersenyum ringan dan berkata Tuan An, Anda tidak perlu mengusir saya Tetapi saya khawatir saya akan pergi sebentar lagi dan Anda harus berlutut dan memohon agar saya kembali Yee Hao menyapu Ankai dengan dingin Sepintas, orang ini mungkin tidak tahu dengan siapa dia berbicara Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang di kota Nanhai yang menangis dan ingin berinvestasi sendiri Dan kota motor saat ini terlilit hutang Tanpa investasinya sendiri, kota itu akan bangkrut dalam waktu kurang dari setengah tahun Yee Hao, saya kenal seorang ahli dari Departemen Psikiateri Rumah Sakit Kota Bagaimana kalau saya akan membantu Anda dengan akunku? Bisakah Anda pergi dan melihatnya? Anda tidak perlu melakukan apa-apa Biarkan dokter memberi Anda suntikan di dahi dan melihat bahwa air di dalamnya tercurah semua Ketika Anda keluar, apakah Anda masih akan melamun? Ankai tertawa bodoh, aku berlutut dan memohon padamu Jika ada hari, aku akan memberimu tiga konto dan sembilan busur dan meminta ayahmu untuk mengambilnya Pergilah Kalau begitu kamu harus ingat baik-baik Yang paling aku benci adalah seseorang tidak mampu bermain dan berpura-pura Yee Hao tersenyum ringan, lalu berbalik dan melangkah pergi Maner, jangan khawatir tentang kegilaan ini dan saya menyarankan Anda untuk bercerai sesegera mungkin Orang seperti itu tidak normal secara mental dan Tuhan tahu bahwa suatu hari mereka akan menyakiti Anda Melihat Tihau pergi, Ankai tampak menyedihkan Oke, sekarang jangan bicara tentang sampah ini Mari kita pergi ke kantor dan menunggu CEO perusahaan investasi Yee Akan Segera Datang Sepupu, apakah Anda berbicara tentang perusahaan investasi Yee Akan Segera Datang? Orang yang berinvestasi di banyak perusahaan di kota Nanhai Perusahaan investasi Yee Akan Segera Datang Saya mendengar bahwa CEO baru mereka masih muda dan menjanjikan Dia misterius, sederhanam dan tampan Ini adalah dewa laki-laki saya, sepupu Anda harus memperkenalkannya kepadaku Mata Anki penuh dengan dia berhati-hati, lalu memandang Zheng Maner dan berkata Sister Maner, sepupuku memiliki jaringan orang yang begitu luas dan tidak banyak orang di kota Nanhai Kamu harus menghargainya Zheng Maner menggelengkan kepalanya, tetapi tanpa menjawab Yee Akan Segera Datang Yee Akan Segera Datang berbalik dan pergi dalam pikirannya saat ini Bagaimana pria ini menjadi sedikit aneh, tetapi sangat tampan Sekarang sudah siang, bagaimana dia bisa sampai di sini? Bukankah Yee Akan Mengendarai Sepeda Listriknya lagi? Memikirkan hal ini, Zheng Maner menjadi sangat cemas Di samping itu, Anki melirik sepupunya dengan penuh kemenangan Seberapa baik dia menangani hak membualnya Ankai juga diam-diam mengacungkan jempol Anki ini adalah asisten dewa Jika dia ada di sana, dia akan dapat memanfaatkan Zheng Maner siang hari ini dan bahkan mungkin mencium Fang Zi Lagi pula, dibandingkan dengan suami sampahnya, dia seribu kali lebih baik Akibatnya, sebelum kedua saudara laki-laki dan perempuan itu selesai Zheng Maner tiba-tiba menggertakan giginya dan berkata dengan lembut Maaf kalian berdua, saya baru ingat bahwa saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani Sampai jumpa lagi, salam untuk CEO perusahaan investasi YI Kata setelah itu, Zheng Maner dengan cepat meninggalkan aula tanpa menunggu Ankai dan Anki bereaksi Maner, sister Maner Ankai dan Anki sama-sama bingung, apa yang terjadi? Semuanya berjalan baik Titik Di luar kota motor, keledai listrik kecil Yihau tidak bisa menyala untuk waktu yang lama Dan ketika dia terdiam, Zheng Maner keluar Yihau, kemana kamu pergi atau haruskah aku membawamu? Melihat adegan ini, Zheng Maner ragu-ragu sebelum berbicara Yihau menatapnya, dan berkata dengan ringan Apakah kamu tidak memiliki urusan dengan Tuan An? Apa yang kamu lakukan? Bahkan jika dia tahu bahwa Zheng Maner bertemu dengan Ankai ini karena tengling dan upaya Anki Yihau juga sangat tidak nyaman Bagaimanapun, ini adalah istrinya dan dia sangat mencintainya Bukan seperti yang kamu pikirkan, Zheng Maner menggigip bibirnya dengan ringan dan ragu-ragu sebelum melanjutkan Aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan Ankai ini, dialah yang memberitahuku hari ini Kalau dia tahu CEO perusahaan investasi dan ingin memperkenalkan ke saya, itu sebabnya saya keluar Mendengar ini, Yihau memiliki senyum di wajahnya dan menghela nafas lega Kamu pulang malam ini Keduanya sedikit keluar dari topik untuk sementara waktu Dan Zheng Maner terdiam beberapa saat sebelum berbicara dengan lembut Bersambung